Rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi Jalan Adam, Rawa Belong, Kebonjuruk, Jakarta Barat memperlihatkan aksi pencurian kendaraan bermotor milik warga yang terparkir di garasi rumah. Pelaku yang berjumlah dua orang tersebut berbagi peran. Satu pelaku menunggu di atas sepeda motor dan satu pelaku lain sebagai eksekutor, merusak kunci gembok pagar rumah korban dan membawa kabur motor korban. Menurut keterangan korban, aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada Rabu Subuh sekitar pukul 5 pagi. Aksi pencurian ini telah dilaporkannya ke Polsek Kebonjuruk dengan menyertakan alat bukti rekaman CCTV. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Gang Haji Abdurrahman Condet, Keramatjati, Jakarta Timur, babak belur di Hajar Masa, Kamis pagi. Saat berupaya kabur, pelaku terjatuh usai menabrak motor warga yang mengadang. Pelaku pun akhirnya berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lain kabur. Sejumlah warga awalnya sempat mencurigai gerak-gerik pelaku bersama rekannya. Yang masuk ke dalam gang menggunakan satu motor, namun saat keluar gang, kedua pelaku membawa dua jenit motor. Guna kepentingan penyelidikan, warga menyerahkan pelaku beserta barang bukti ke polisi. Terpergok saat beraksi, satu dari tiga pencuri on the deal mobil truk berhasil ditangkap warga di Kecamatan Keresek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin. Khawatir melarikan diri lantaran sempat berontak, pelaku akhirnya diikat di pagar salah satu rumah warga sambil menunggu polisi datang. Dari hasil pemeriksaan polisi kamis sore diketahui, tiga pelaku yang ditangkap ini sudah melakukan tiga kali pencurian di lokasi yang sama. Dari tangan ketiga pelaku, polisi menyita sejumlah on the deal mobil truk dan tiga buah aki yang belum sempat dijual. Tim Liputan, CNN Indonesia.